Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ibu dan bapak yang telah hadir dalam acara ini. Terima kasih juga untuk Pak Yuset sebagai pengelola Edunex ITB di Direkturat Pengembangan Pendidikan. Terima kasih sudah mempercayakan maka hari ini kepada saya. Dan tentunya juga tim Edunex yang dengan penuh semangat selalu memfasilitasi kami, para desain. Jadi saya akan mainkan slide ini. Jadi ibu dan bapak hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hak kekayaan intelektual dari sudut pandang dosen. Tapi kali ini saya akan menyampaikan sudut pandangnya itu ada dua. Sudut pandang sebagai pengguna dan sudut pandang sebagai pencipta. Jadi kalau ada satu karya, itu dosen sebagai pengguna karya itu dan dosen sebagai pencipta karya itu. Jadi ada dua. Nah jadi perlu disampaikan di sini, disclaimer mungkin ya. Jadi saya itu bukan orang hukum, bukan pakar HKI juga, bukan konsultan HKI juga. Tapi saya memang karena kebetulan menakuni ya untuk menyampaikan tentang sains terbuka ya. Jadi berarti tentang sains terbuka maka saya harus mempelajari ini. Dan saya mempelajari ini dari kuliah online juga yang ada di Youtube. Kemudian pelatihan singkat juga secara langsung, secara offline. Itu saya ikuti dan saya juga membaca undang-undang tentang hak cipta yang ada di Indonesia. Dan ternyata bahasannya juga sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi bisa kita lihat, kita baca, kita pahami dengan mudah. Jadi mohon kritis tentang apa yang saya sampaikan. Oke, nah presentasi ini bukan satu-satunya. Karena saya punya beberapa presentasi yang lain sebagai pendukung ya untuk hal-hal teknis itu ada di tautan ini. Ini silahkan di klik. Oke, jadi yang pertama adalah dari sudut pandang pengguna. Saya akan sampaikan bagaimana cara mencari materi yang legal. Ini ada di video saya yang terpisah ya, video pendukung. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh juga sudah saya sampaikan. Dan bagaimana cara minta izin itu juga sudah saya sampaikan juga dalam video yang terpisah. Sementara dari sudut pandang pencipta, saya akan membuat materi, menyampaikan materi bagaimana cara membuat karya ibu dan bapak itu dapat dipakai orang. Secara lebih luas, secara langsung, tapi legal. Nah, dari sudut pandang pengguna sekarang ini ya, jadi hak kekayaan intelektual itu ada beberapa. Yang paling mendasar adalah hak cipta. Yang kedua adalah yang lainnya, yang patent, merek dagang, rahasia dagang, dan yang nomor dua, tiga, dan seterusnya ini umumnya punya nilai ekonomis yang dominan. Sementara kalau hak cipta, itu lebih banyak ciptaan yang nilai ekonomisnya tidak tinggi, tapi nilai substansialnya, nilai manfaatnya secara non-finansial ya, itu lebih luas sebenarnya. Jadi, yang sering dijelaskan orang itu nomor tiga ke bawah, tapi yang urusan nomor satu memang jarang. Nah, ini undang-undang hak cipta itu ini ya, undang-undang nomor 28-2014. Dan ada beberapa regulasi terkait itu, tapi rasanya itu sangat teknis untuk material yang tadi, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan seterusnya. Kalau untuk hak cipta yang sendiri yang akan kita mencarakan, itu sebenarnya undang-undang ini juga cukup. Jadi, prinsip dari hak cipta itu, yang pertama adalah otomatis. Jadi, begitu saya bilang bahwa slide ini adalah saya yang membuat, maka otomatis hak ciptanya berjalan. Kemudian, eksklusif. Eksklusif itu artinya saya memiliki sepenuhnya karya ini. Artinya apa? Ibu dan bapak yang mau menggunakan slide ini, harus izin ke saya. Mau memodifikasi, harus izin ke saya, dan seterusnya. Jadi, eksklusif. Seperti kita punya rumah. Rumah kita nggak akan bisa dikontrakkan, dipindahkan orang, atau bahkan dipakai orang tanpa izin. Yang kedua, syaratnya harus diwujudkan. Jadi, slide ini, itu bisa saja hanya di kepala saya. Nah, selama masih ada di kepala saya, maka belum ada wujudnya, dan belum bisa dikontrak. Kempeli, ini hak cipta, begitu ya. Belum bisa dinyatakan bahwa saya yang membuat itu. Karena masih di kepala saya. Nah, caranya mewujudkannya bagaimana? Yang pertama, sudah pasti ditulis. Tapi itu dulu. Sekarang, orang menulis itu bisa pakai komputer. Netik di layar komputer, begitu ya, disimpan. Sudah jadi file elektronik. Itu wujud. Membuat slide, itu diwujudkan. Langkah kita mewujudkan pemikiran kita. Atau zaman sekarang, vlogging seperti ini. Saya bicara, saya menyampaikan apa yang ada di kepala saya, dan itulah barangnya. Video. Bisa juga suara. Nah, yang ketiga adalah perlu di deklarasikan. Jadi perlu diumumkan bahwa saya yang membuat slide ini. Jadi harus diumumkan. Dan kalau di zaman digital begini, yang namanya pengumuman atau deklarasi ini, ya sekarang sudah banyak sekali cara. Bisa di website, bisa di blog pribadi, bisa di whatsapp group, bisa di media sosial yang lain. Di facebook, twitter, instagram, dan seterusnya. Jadi harus disebarluarkan. Harus dinyatakan. Nah, hak cipta ini sendiri, itu untuk karya tulis ya, terutama. Karena untuk karya yang sifatnya video, rekaman, dan lain-lain, itu ada aturan sendiri. Dan saya kebetulan memang tidak mendalami itu. Tapi yang jelas untuk karya tulis, makalah, artikel, dalam bentuk apapun, PowerPoint dalam bentuk apapun, slide presentasi begini, itu 70 tahun. Berlaku seumur hidup. Itu yang pertama, berlaku seumur hidup. Jadi saya membuat slide ini, ketika hari ini saya nyatakan bahwa slide ini adalah saya yang membuat, maka hak cipta otomatis menempel ke saya. Dan itu berlaku sampai saya meninggal dunia. Plus 70 tahun setelah saya meninggal dunia. Jadi itu standar di dunia seperti itu. Walaupun ada beberapa negara yang mungkin hanya 50 tahun, 60 tahun, tapi berkisar antara itu dan 70 tahun, plus 70 tahun dari sejak meninggal, itu banyak yang pakai termasuk Indonesia. Kecuali kalau dialihkan. Jadi kalau saya ini ya, kemudian bertransaksi dengan ITB dalam hal ini, misalnya Pak Yusef. Pihak pertama saya, pihak kedua Pak Yusef. Saya bilang bahwa slide ini, saya limpahkan hak ciptanya kepada Edunex ITB. Nah, ketika itu saya tanda tangan, semuanya tanda tangan berdua, maka saya tidak berhak lagi menulis ini. Bahwa saya yang membuat, saya yang memiliki. Bahwa saya itu yang membuat tetap itu diakui, tidak ada masalah. Tapi bahwa kemudian saya bisa menggunakan macam-macam, karya ini untuk keperluan lain itu sudah tidak bisa. Karena yang punya hak ciptanya sudah lebih dalam hal ini Pak Yusef. Kecuali untuk yang sekarang ini, memang saya tidak pernah menandatangani apa-apa. Jadi saya masih bebas, material ini masih bebas untuk saya. Nah, jadi yang nomor tiga akan berlaku pada saat hak ciptanya masih ada di saya, atau pada saat hak ciptanya sudah dilimpahkan ke orang lain. Jadi perlu izin, ini tetap. Jadi tadi saya sampaikan kan, berlaku otomatis dan eksklusif. Nah, eksklusif itu, makna dari eksklusif itu adalah bahwa kalau orang lain ingin memutuhkan, maka harus izin ke saya. Tapi nanti akan ada hal menarik yang akan saya sampaikan. Oke, nah tadi saya sampaikan ada hak cipta. Hak cipta itu ada dua komponen. Hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral sendiri itu tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Selama orang tahu bahwa slide ini saya yang membuat. Contoh ekstrim, lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini dari sejak saya kecil itu juga sudah dibilang oleh ayah saya yang menggambar, yang melukis itu adalah Leonardo da Vinci. Nah, sampai kemudian zaman berganti dan seterusnya, sampai kapanpun Mona Lisa ini akan tetap diakui orang, bahwa yang membuat, lukis adalah Leonardo da Vinci. Nah, itu hak moralnya. Nah, hak ekonomi itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas ciptaannya untuk bisa menghasilkan hal-hal yang sifatnya ekonomis. Nah, hal ekonomis itu bisa menghasilkan uang, bisa juga tidak menghasilkan uang. Yang penting dia mendayagunakan karya ciptanya ini untuk kepentingan dia. Itu hak-hak ekonomi. Nah, hak ekonomi bisa dialihkan. Jadi kalau tadi misalnya saya menulis surat perjanjian dengan Pak Yusef, saya mengalihkan hak cipta slide ini, maka Pak Yusef berhak menggunakan slide ini untuk kebutuhan edunex. Baik yang sifatnya misalnya kursus berbayar atau webinar-webinar atau kursus offline yang berbayar. Jadi itu seperti itu. Ininya, kesepakatannya. Nah, memang hak moral tadi sudah saya sampaikan, hak moral Mona Lisa ini akan tetap ada di Leonardo da Vinci, walaupun dia sudah meninggal tahun 1800 sekian. Nah, tadi saya sampaikan bersifat eksklusif. Semua orang harus minta izin. Katakanlah slide ini. Tapi ada yang sifatnya, ada yang namanya fair use. Fair use, yaitu pengecualian. Penggunaan wajar yang dikecualikan dari klausel eksklusif tadi. Nah, ini seduniannya mengakui. Jadi, artinya apa? Artinya, kalau misalnya makalah ini atau slide ini dipakai orang lain untuk keperluan pendidikan, sosial, di sini ada yang tujuan-tujuan non-komersial lainnya, dan kepentingan wajar. Bukan seperti misalnya gambar saya, slide saya dijadikan klaus, sebenarnya dijual. Bukan seperti itu. Ekstrimnya. Jadi, untuk penggunaan wajar, pendidikan, sosial, nirlaba, itu orang tidak perlu minta izin ke saya sebenarnya. Tidak diwajibkan. Dalam arti saya bisa menoleransi. Maaf, bukan tidak diwajibkan. Saya bisa mentoleransi. Bila ada orang yang menggunakan slide saya ini karena PowerPoint-nya saya sediakan, PDF-nya saya sediakan. Untuk kepentingan dia, selama kepentingannya pendidikan, sosial, dan sifatnya nirlaba. Itu bisa. Nah, ini demo mencari material pendukung ini ada di video saya yang sudah saya sampaikan tautannya tadi. Jadi, silakan dibuka. Kemudian, nah, ini juga video saya itu juga ini, menyampaikan ini. Jadi, pada saat ibu dan bapak untuk kepentingan membuat kuliah daring, itu perlu material video, material foto, gambar, skema, dan lain-lain. Itu ada caranya. Ya kan? Ada di dalam video saya itu. Jadi, tidak semua gambar yang ibu Google, bapak Google itu bisa legal dipakai. Ya kan? Walaupun sebenarnya kita bisa berdalih. Kita melakukan ini untuk keperluan pendidikan. Kita bisa berdalih itu. Artinya tidak perlu izin. Tapi, untuk ketenangan akan baik kalau izin, atau kita sengaja mencari yang tidak eksklusif hak ciptanya. Itu ada. Nanti saya jelaskan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara mengaktifkan fitur label for use. Jadi, di layar Google, di layar Bing, di layar mesin pencari yang lain, itu ada. Fitur yang kalau di klik, keluar label for use. Jadi, gambar yang muncul, material yang dimunculkan oleh mesin pencari itu, akan dipatasi kepada material yang sudah diberi tanda oleh penciptanya, bahwa material itu bisa dipakai pulang oleh orang lain. Silahkan menyimak videonya. Nah, untuk material yang perlu izin, misalnya ada skema grafik dalam satu makalah, dalam satu buku, itu kita perlu izin. Kembali lagi, kita bisa berdaling. Kita masuk ke fair use. Karena ini pendidikan, dan ini labah. Tidak perlu izin, tapi akan lebih tenang, dan akan lebih, apa ya, bisa, yang satu lebih tenang, dua menambah wawasan, ketiga setidaknya kita pernah, oh, gini loh caranya minta izin ke penerbit, atau ke seseorang. Itu, saya juga sudah buatkan videonya. Dalam hari ini, permission page untuk springer. Saya menimukkan gitu. Nah, jadi, itu, barangkali ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke box chat. Itu, jadi hati-hati. Jadi, ada banyak orang bilang bahwa, oh, kan sudah disitir. Nah, untuk, apa namanya, karya-karya yang sifatnya eksklusif tadi, yang biasanya ditandai dengan tulisan all rights reserved, itu sebenarnya tidak selesai hanya dengan menyitir. jadi tetap kita harus minta izin dan menyitir. Kenapa? Karena ada tadi, klausul eksklusif tadi. Walaupun tentunya bisa dikelompokkan sebagai fair use. saya sudah sampaikan lagi kenapa kita atau saya mendorong atau menjalankan akan tetap minta izin. sekarang, ada pertanyaan barangkali bisa langsung ke blog chat, di box chat itu, silahkan bertanya. sekarang adalah bagian kedua, yaitu sudut pandang mencipta. Jadi, seandainya ibu dan bapak ini sekarang sedang dalam proses menulis makalah, menulis buku, inilah di sini. Ini juga rasanya jarang disampaikan. Nah, beberapa yang saya sampaikan ini akan berkorelasi dengan tadi sudut pandang ketika kita menjadi pengguna. Nah, pada saat ibu dan bapak selesai menulis makalah atau buku, kemudian di-submit, dikirim ke justru atau jurnal atau penerbis, maka akan terjadi proses. Proses editorial awal mungkin, ngecek hal-hal yang umum, skopnya, bahasanya, dan seterusnya. Kalau kira-kira tidak memenuhi syarat minum mereka, maka akan dikembalikan. Langsung ditolak. Atau, kalau sudah oke syarat minimumnya, maka dilanjutkan ke proses peninggungan sejawat atau peer review. Nah, setelah peer review keluar, kita akan terus bolak-balik begitu ya, untuk memperbaiki makalah sampai diterima. Accept it. Nah, begitu sudah accepted, kurang lebih seminggu, dua minggu, atau beberapa hari kemudian, ibu dan bapak akan menerima namanya pre-proof. Pre-proof, jadi apa namanya, ada form BDF, begitu ya, versi dari makalah kita yang sudah di-layout dalam format BDF untuk di-check. Apakah ada yang salah, apakah ada yang keliru, ada yang miring, dan seterusnya. Nah, bersama dengan itu, kita diminta menandatangan. Yang kita tanda tangan ini adalah ini, CTA, Copyright Transfer Agreement. Ini saya contohkan punya Elsevier, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ketika di-transfer, maka sejak itulah versi yang sudah di-layout tadi, itu menjadi milik dari penerbit. Ibu dan bapak sudah tidak bisa lagi meng-metak-metik gitu. Karena ibu dan bapak menerbitkan secara non-open access. Ini non-open access. Jadi, semua biaya ditanggung oleh penerbit. Untuk menerbitkan ini, sampai jadi PDF yang cantik, tapi tayang di website-nya jurnal. Nah, tapi versi sebelum yang tadi, pre-proof tadi, termasuk yang sudah accepted, yang masih draft, layout-nya masih layout asli, dari draft ibu dan bapak, yang masih ada nomor-nomornya itu, itu masih punya bapak dan punya ibu. Nah, ibu dan bapak masih bisa mengunggah itu di satu tempat. Versi itulah yang bisa ibu dan bapak pakai, untuk kepentingan lebih luas. Sementara versi yang sudah final, tidak bisa lagi diakses. Kecuali di website-nya jurnal. Artinya apa? Karena ini non-open access, maka pembaca harus mengeluarkan uang. So, universitasnya harus melanggan. Nah, jadi di sini terlihat ya. Ini we need publishing right-nya, isi dari copyright transportation. Oke, this is a menu cukup dimengertai. Nah, ini, this agreement deals with the transfer of license, of the copyright to Elsevier. Hak cipta ditransfer dari penulis ke Elsevier. Then, author retain significant rights to use and share their own published article. Betul, kita masih punya hak untuk bisa menggunakan dan membagikan. maka layang versi tayang tadi. Tapi, tentunya dengan sangat-sangat syarat yang sangat ketat. Nah, kalau enggak kan mereka akan kehilangan potensial pendapatannya. Itu akan saya jelaskan. Lebih lanjut di video yang lain. Tapi, saya menjelaskan intinya itu. Begitu ibu dan bapak memutuskan publish secara non-open access, maka hak cipta ditransfer sebagai imbalan. Mereka akan memproses itu menjadi sesuatu yang tidak dibaca. Sekali lagi, saya ulang. Titik mulainya transfer copy itu adalah di versi pre-proof tadi, yang final check tadi, yang sudah di layout. Tapi, versi yang sebelum itu, itu masih aman. Masih punya ibu dan bapak. Itu sudah saya cek. Di penerbit besar, saya bikin tulisan blog postnya juga. Sudah ada. Jadi, saya bisa garanti itu. Kemudian, apa yang terjadi ketika kita menerima? Oke. Nah, ini untuk yang open access. Nah, pada saat kita menerbitkan secara open access, biasanya biaya penerbitan dibebankan ke kita, sebagai penulis, maka imbalannya memang benar-benar tidak bisa terlalu banyak minta, seperti yang menerbitkan tadi. Intinya, saya akan proses, saya akan terbitkan, kemudian pembaca bisa akses secara bebas. tapi, Anda masih punya segala macam ini, hak cipta dan lain-lain masih punya penulis. Tapi, tolong kalau mau promosi, arahkan ke link aslinya ini yang open access. Kurang lebih seperti itu. isinya, kalau di belakang. Ini yang open access. Oke. Pada saat kita tadi menerbitkan apa namanya, secara non-open access, itu bisa di-list di sini. hak apa saja yang diberikan untuk penerbit, bukan hanya al-sofial, bisa macam-macam. Dan biasanya memang penerbit-penerbit besar untuk penerbitan yang non-open access ini, semuanya standar. Kurang lebih seperti ini. Jadi, intinya, mereka dapat semua HP ekonomi, kecuali patent. Paten memang tetap masih punya kita. Dan akan meninggalkan hanya hak moral kepada kita. Jadi, kurang lebih. Oke. Bagaimana agar karya kita dapat digunakan ulang oleh orang lain? Nah, ingat waktu saya sampaikan bahwa ketika saya bilang slide ini saya yang membuat, maka saya punya hak kita eksklusif. Nah, semua orang harus hijau. Nah, tapi ada kendala. Yang pertama, Iya, kalau saya selalu bisa dikontak. Ya kan? Yang kedua, bisa dikontak, kebetulan saya tidak baca. Ya. Orang-orang minta izin itu sudah banyak, tapi saya nggak kebaca oleh saya. Ketiga, mungkin usia. Faktor usia. Saya tidak terlalu panjang. Atau yang paling, mungkin misalnya sakit, ringan, berat. Jadi, permintaan izin itu akan bertumpuk. Nah, maka dengan itu, kondisi itu, maka kita punya ini, lisensi. Lisensi itu izin. Izin. Nih. Jadi, saya memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan beberapa hal. Ya kan? Nah, dengan adanya izin itu, maka pembaca tidak perlu izin lagi ke saya. Tidak perlu minta izin. Tapi, konsekuensinya, pembaca harus menaati izin apa saja yang saya berikan. Gitu. inisiatif ya, organisasi yang menerbitkan lisensi secara formal. Saya tahu dan saya sering pakai adalah Creative Commons. Ini, semua yang ada garis bawah ini bisa di link, link yang bisa di klik. MIT License. Bagi ibu dan bapak yang pengguna GitHub. Facebooknya para programmer. Di GitHub itu sangat mayoritas orang menggunakan lisensi. MIT License ketika mereka membagikan kode program. Kurang lebih sama dengan Creative Commons. Kemudian, bagi yang menggunakan Linux, menggunakan software-software yang di partnya open source, itu akan familiar juga dengan ini. GNO. License GNO. Jadi, apa namanya, tapi kurang lebih sama, hampir sama isinya. Intinya, tidak perlu izin, kemudian, tidak perlu minta izin, kemudian izin yang diberikan apa saja itu ada. Nah, karena saya menilai yang paling mudah ini, karena dia sifatnya pakai logo, maka saya sampaikan yang ini. Nah, ini. creative commons itu mendesain logo. Logo-logonya itu ada beberapa digit, yang maksimum ada empat. Nah, digit urutan pertama itu logo CC. CC itu creative commons. Saya singkatkan. Artinya, kalau ibu dan bapak pakai logo ini dan ditempelkan ke slide atau makalah atau apapun yang ada tulis ibu dan bapak, maka pembaca tahu ini lisensinya dari creative commons. Nah, kedua, itu biasanya dikasih pilihannya ini. Kalau enggak nol, angka nol ya, itu gambar orang. Coba ibu dan bapak lihat. Nah, ini ada agak ekstrim sedikit. Ketika ibu dan bapak pilih orang, gambar, ini ada istilah singkatan by. By siapa? tapi by ini sebenarnya adalah akronim dari attribution. Maksudnya, attribusi. Atau acknowledgement atau sitiran. Jadi, siapapun yang akan menggunakan makalah sahaya ini tanpa izin, enggak ada masalah, tapi wajib menyitir. Wajib menyitir. Ini contohnya. Jadi, semua di sini, digit kedua itu ada gambar orang itu wajib menyitir. yang satu lagi nol. Ini agak ekstrim. Ekstrimnya dalam arti begini. Si zero itu kurang lebih mirip dengan public domain. Jadi, karya saya, ini saya karo, saya berikan. Ibu dan bapak bisa menggunakan ulah, tidak perlu izin. Sekaligus juga tidak wajib menyitir. Tidak wajib. Artinya bukan tidak usah. tapi tidak wajib. Artinya, ibu dan bapak, saya hanya berharap atau mengimbau ibu dan bapak tetap menyitir saya. Kebayangnya, ada bedanya. Kalau yang ini wajib, kalau yang ini enggak wajib. Tapi saya akan senang kalau ada yang menyitir. Kalaupun tidak, ibu dan bapak tidak salah. Digit ketiga dan seterusnya, ini variasi sebenarnya. Jadi, kalau ditempeli gambar ini dengan singkatan SA, SA itu share light artinya. contoh misalnya dokumen saya ini, saya bagikan dengan lisensi CC by, maka kalau saya tulis tambahin logo yang ini, maka ibu dan bapak wajib membagikan dokumen punya ibu dan bapak itu yang menggunakan karya saya dengan lisensi yang sama persis. Jadi, ibu dan bapak harus nulis ini. Ibu dan bapak tidak boleh milih ini, tidak boleh milih yang lain, harus ini. Sesuai dengan apa yang saya tampilkan di dokumen saya. Kalau ibu dan bapak menuliskan NC, ini ada tanda dolar di cari, itu artinya non-commercial. Jadi, boleh melakukan apapun selama yang dilakukan adalah sepatnya non-commercial. Ada lagi non-derivative, ND, kandanya sama dengan. Artinya ibu dan bapak bisa pakai karya saya ini tanpa izin, tapi tidak boleh dimodif. Artinya apa? Kalau yang ini boleh dimodif, yang ini boleh dimodif, yang ini boleh dimodif, apalagi yang ini. Ketika ada ND, itu artinya tidak boleh dimodif. kurang lebih seperti ibu. Itu ibu dan bapak ya. saran saya di pendutup adalah mau gak mau kalau seperti ini menerbitkan makalah atau buku itu harus secara OA, secara open access. Dalam arti prinsipnya itu bukan masalah bayar-membayar. Bukan kita harus membayar atau siapa yang harus membayar biaya penerbitan. Bukan itu. Prinsipnya adalah hajepannya tidak ditransform. kemudian pilih penerbit jurnal buku open access yang ekonomis. Jadi seringkali uang itu menjadi masalah dan biasanya open access sekarang itu dengan istilah gold open access itu biasanya menarik biaya dari penulis. Jadi pilih yang optimal saja yang efisiennya jangan terlalu mahal apalagi super mahal. itu apa. Reputasi berada dalam risetnya. Jadi di makalahnya. Reputasi bukan di jurnalnya. Even nature. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu dan bapak. Jadi prinsipnya adalah bahwa dari sisi pengguna kita harus melihat dokumen yang kita pakai harus hati-hati. Kita lihat apakah dia dokumen open access yang ada lisensi tadi atau dokumen yang akciptanya ada di seseorang atau di penerbit satu lembaga. Sudah saya sampaikan juga bagaimana cara mencari gambar yang tidak yang bebas pakai. Termasuk gambar-gambar ini yang ada di selat saya ini semuanya public domain. Jadi ini itu saya gak perlu menyedih. Jadi gambar-gambar ini itu banyak sekarang yang apa namanya menyediakan termasuk gambar ini. Ini public domain. foto ini. Nah, jadi apa namanya itu ini budang-budang harus hati-hati sebagai pengguna kalau memang harus minta izin ya minta izin. Setidaknya bisa punya pengalaman bagaimana minta izin. Walaupun tadi saya sudah sampaikan fair use selama itu untuk pendidikan dan non-komersial. Cuman kan batasnya sangat tipis. Antara material ini saya pakai untuk seperti ini komersial dengan suatu saat ini saya pakai untuk pelatihan dan setiap orang bayar 1 juta. Bedanya tipis sekali. Jadi daripada kita kegeh di urusan fair use lebih baik kita minta izin. yang pertama sebagai pengguna. Sebagai pencipta saya sarankan ibu dan bapak selalu menempelkan logo-logo seperti ini. Ini CC0 jadi saya pilih lisensi ini. Atau CC BY yang attribution yang wajib menyitir tadi. Oleh karena itu ibu dan bapak ketika akan publikasi secara formal itu harus memilih juga kalau bisa yang sifatnya open access hak ciptanya masih di ibu dan bapak pilih yang murah yang optimal jangan terlalu mahal. Kurang lebih seperti itu saya bersedia diskusi lebih jauh. Terima kasih ibu dan bapak selamat siang dan selamat sore. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.